Berbagai tanggapan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Bangkah dengan hadirnya TVRI di bumi sepintu sedulang. Genap berusia 58 tahun, TVRI diharapkan terus berinovasi dan tetap mencerdaskan dan merajut kebinekaan di bumi pertiwi. TVRI kan merupakan salah satu media elektronik yang pertama, termasuk yang pertama ya di Indonesia ya. Sesuai dengan motonya, TVRI Pemersatu Kesatuan Bangsa. Apalagi di momen 17 Agustus, proklamasi seperti 17 Agustus 1945 ini. Peran TVRI saat ini sangat membantu memberitakan informasi ke daerah sehingga sampai ke masyarakat. Terus harapan kita semoga TVRI selalu menjadi TVRI mempersatukan bangsa sebagai jembatan informasi dan terpercaya bagi bangsa Indonesia. Amin. Sampai saat ini, TVRI merupakan salah satu media elektronik yang sudah membumi di Indonesia ini. Kami harap ke depan TVRI terus meningkatkan peran aktifnya di masyarakat sehingga terpercaya menjadi media yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. TVRI telah menyalurkan aspek masyarakat ya. Menyampaikan aspek masyarakat kepada pemerintah apa yang masyarakat butuhkan gitu kan. Sebagai penghubung ya, penghubung penyampaian aktif masyarakat. Terus di era sekarang, TVRI perannya sangat besar bagi kemajuan pembangunan baik di provinsi Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka. Warga sangat berharap televisi Republik Indonesia menjadi TV publik yang selalu memberikan tontonan dan tuntunan bagi semua pemirsanya. Warga meyakini bahwa hal tersebut dapat dipenuhi TVRI mengingat jangkauan siaran yang sangat luas di wilayah Bangka Belitung. Dirgahayu TVRI, media pemersatu bangsa yang ke-58 tahun. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansya, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansya, TVRI, Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansya, TVRI,